Halo guys, ketemu lagi di kuliah online teknik pengoboran 1. Kali ini kita masih akan membahas tentang pressure loss di sepanjang circulating system ini. Nah, pada soal ini kita abaikan dulu berapa pressure loss di bitkana kita akan bahas di kuliah selanjutnya. Sebelumnya, di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara menghitung berapa pressure loss di surface equipment. Mana surface equipment ini dikategorikan sebagai type 3. Kemudian kita sudah mempelajari juga bagaimana menghitung pressure loss di sepanjang drill pipe. Yang panjangnya 9.500 feet. Nah, sekarang kita akan coba menghitung berapa pressure loss di anulus. Nah, anulus ini kita bisa bagi menjadi 3. Pertama di sini adalah anulus antara casing dengan drill pipe. Panjangnya kurang lebih 6.500 feet. Nah, kemudian seksion kedua. Kalian bisa lihat di sini ada anulus antara open hole dengan drill pipe. Ya, ini panjangnya antara 9.500 dikurangi 6.500, kita 3.000 feet. Nah, selanjutnya nanti akan ada anulus antara drill collar dengan open hole. Itu adalah sisanya. Untuk kali ini saya akan ambil contoh di perhitungan pressure loss antara casing dengan drill pipe. Step by step-nya sebenarnya mirip dengan yang kemarin. Yang pertama kalian harus tahu dulu apa tipe fluidanya. Di sini sudah diketahui tipe fluidanya adalah bingham plastik. Kemudian kalian harus menentukan tipe dari alirannya. Apakah itu laminar, turbulent, atau transition. Nah, ini adalah step by step untuk menghitung dan menentukan apa tipe alirannya. Nah, pertama kalian hitung dulu kecepatannya, kalian cari apparent viscosity-nya, baru kalian hitung n-ray-nya. Kita mulai saja dari perhitungan pertama, perhitungan kecepatan ini. Pertama ini adalah rumusnya. Sudah diketahui key-nya adalah 300 dibagi 2,448. Nah, 2,448 ini adalah conversion factor. Jadi, kalian tidak perlu berubah satuannya. Kemudian ini D2 dikuadrat dikurangi D1 kuadrat. D2 di sini maksudnya adalah, kalau kalian lihat kan kita ingin menghitung anulus antara casing dengan drill pipe. Maka D2 di sini adalah inner diameter dari casing sebelumnya, yaitu 8,755. Kuadrat. Dikurangi dengan D1-nya. Nah, D1-nya berarti adalah outer diameter dari drill pipe-nya, yaitu 4,5. Nah, kalau kalian hitung maka kalian akan mendapatkan hasilnya 2,17 feet per second. Nah, satunya adalah feet per second. Selanjutnya, kalian menghitung berapa apparent viscosity-nya. Kalau kalian lihat dari soal, kalian sudah ketahui bahwa plastik viscosity-nya adalah 35 centipoise. Ditambah dengan 5, dikali dengan yield point-nya adalah 6. Kemudian dikalikan dengan D2-nya tadi adalah inner diameter dari casingnya, 8,755. dikurangi dengan 4,5. 4,5 adalah outer diameter dari drill pipe-nya. Kemudian dibagi dengan kecepatan. Nah, kecepatannya dari perhitungan sebelumnya dapat 2,17. Maka ini kalau kalian hitung, kalian akan mendapatkan hasilnya 94 centipoise. Oke. Nah, ini adalah apparent viscosity-nya. Nah, selanjutnya kalian tinggal memasukkan ke persamaan ini untuk menentukan apakah tipe aliran yang terjadi dalam anulus ini. Kalian lihat, 757 conversion factor. Density-nya adalah 10,5. Kemudian kecepatannya dari perhitungan sebelumnya adalah 2,17. D2-nya adalah 8,755. Dikurangi dengan D1-nya adalah 4,5. Dibagi dengan apparent viscosity-nya tadi 94 centipoise. Maka kalau kalian hitung, kalian akan mendapatkan hasilnya adalah 781. Ini adalah Raynaud numbers-nya. Karena dia nilainya kurang dari 2,100, maka dia termasuk ke dalam aliran-nya laminar. Nah, dari sini kalian tinggal pilih equation yang sesuai. Pertama, kalian lihat, kalian pilih dari tabel ini, tipe fluidanya adalah binghe plastik fluid. Kemudian, ini terjadi di dalam anulus. Jadi, kalian pilih persamaan nanti yang anulus. Kemudian, kalian lihat untuk tipe alirannya laminar. Maka, kalian akan bisa memilih persamaan. Nah, menggunakan persamaan ini tadi, kalian sudah tentukan persamaan ini berdasarkan tipe fluidanya. Kemudian, ini terjadinya di anulus. Kemudian, ini termasuk dalam tipe alirannya adalah laminar. Nah, kalian bisa inputkan sekarang. Plastik viscosity-nya 35. Dikali dengan V kecepatannya, tadi sudah dihitung adalah 2,17. Dibagi dengan 1000. D2-nya, seingat, 8,755. Inner diameter dari casing-nya. Kemudian, D1-nya adalah 4,5. Kuadrat ditambah dengan yield point-nya adalah 6. Dibagi 200. 8,755. Ini adalah D2. Kemudian, 4,5. Ini adalah D1-nya. Nah, kemudian dari sini, kalian kalikan delta L. Nah, karena kita ingin menghitung anulus yang stage pertama, kita lihat panjang casing-nya adalah 6.500 feet. Jadi, delta L di sini adalah 6.500 feet. Maka, kalau kalian hitung, kalian akan mendapatkan sebesar 73 PSI. Nah, ini adalah besar dari pressure loss yang terjadi di anulus antara drill pipe dengan casing. Nah, tugas kalian adalah, kalian silakan lanjutkan perhitungannya untuk menghitung berapa pressure loss di dalam drill collar nomor 4. Kemudian, berapa pressure loss antara drill pipe dengan open hole nomor 5. Dan selanjutnya nomor 6, berapa pressure loss di drill collar dengan open hole section. Oke, sekian untuk perhitungan pressure loss. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.